Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Ageng Widia dalam program Gatekeeper Sore Dan di segmen terakhir kali ini saya akan memberikan informasi mengenai peringati hari ulang tahun Pemijumber Santuni Ratusan Anak Yatim Peringati hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-76 yang jatuh 17 September mendatang PMI Kabupaten Jember melakukan santunan ratusan anak yatim piatu Aksi kemanusiaan ini untuk meringankan beban sesama di tengah pandemi COVID-19 Dimana salah satu titik yang menjadi lokasi santunan yakni di Masjid Jami Attaufik Desa Grenden, Kecamatan Puger Jember Selain di Desa Grenden, santunan serupa juga digelar di tiga titik lainnya yakni di Semboro, Tanggul, dan Jombang Dengan total 100 anak yatim Untuk mengetahui seperti apa bentuk santunan yang diberikan oleh PMI Jember Saya akan mencoba menghubungi Bapak Zainal Marzuki, Ketua PMI Jember Halo, selamat malam Selamat malam, Mbak Agen Selamat malam, Pak Zainal Saat ini gatekeeper sore tengah membahas di mana Untuk memperingati hari ulang tahun PMI PMI Jember melakukan santuni ratusan anak yatim Jadi seperti apa Pak Zainal bentuk santunan yang diberikan PMI Jember ini? Baik, PMI Jember Saat ini masuki bulan September Kita pada tanggal 17 September nanti memperingati hari ulang tahun PMI ke-76 Tentu karena ini masih di tengah pandemi COVID Kegiatan yang dulu-dulu banyak kita laksanakan Termasuk salah satunya upacara Mungkin tidak ada Sehingga kami mengisi kegiatan daripada pandemi COVID di dalam AHU TPMI ini Dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial Saya melihat salah satunya Banyak korban yang kemarin meninggal karena adanya COVID-19 COVID-19 ini di dalam pandemi ini banyak yang meninggal Maka disitu banyak juga yatim biatu Yatim atau yatim biatu Yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena meninggal karena COVID-19 Maka PMI sesuai fungsi tugasnya selalu berpikir bagaimana untuk kemanusiaan Sedangkan anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya itu kan bukan semata-mata tanggung jawab orang tuanya Tapi seluruh bangsa ini harus memikirkan Palang Merah sebagai lembaga kemanusiaan salah satunya Dalam peringatan AHU TPMI ini Dalam rangkaiannya memberikan perhatian kepada mereka untuk memberi paket sembako dan uang Dalam hal ini terhadap anak yatim biatu Ya, pemberian paket sembako ini sendiri Pak Zainal diberikan di beberapa titik Pak? Saat ini dalam tahap pertama dan masuk pada bulan akhir Muharra Kita sudah laksanakan empat titik Ya, dimana saja? Pertama adalah kita laksanakan di Genden Yang kedua dilaksanakan di Semboro Yang ketiga dilaksanakan di Jombang Yang keempat dilaksanakan di Tanggul Dari keempat titik ini Pak Zainal apakah sudah didistribusikan Pak bantuannya? Bantuan sudah didistribusikan dan diterima langsung oleh para anak-anak Kita yatim biatu yang ada di semua daerah itu Ada berapa total anak yatim biatu Pak Zainal yang diberikan bantuan oleh PMI Jombor? Ya, baik dari empat titik itu sementara ini seratus lebih Ya, seratus lebih dari empat titik itu Maka nanti mungkin gelombang kedua akan mungkin bertambah lebih bertambah banyak Untuk diberikan kepada para yatim biatu Baik, dan di tahun 2021 ini Pak Zainal adalah perayaan hari ulang tahun PMI Yang digelar di tengah-tengah pandemi COVID-19 Selain pemberian paket sembako untuk anak yatim biatu Pak Zainal Apa saja yang akan dilakukan PMI Jombor untuk menyambut hari ulang tahun PMI Pak? Ya, tentu kita untuk PMI Jombor Kebetulan pada ulang tahun nanti tidak ada agenda upacara Kita lebih banyak akan tersokuran mengevaluasi diri kita Artinya PMI, bagaimana ke depan untuk jauh lebih baik Kedepan untuk bisa lebih tanggap terhadap semua masalah Dan ke depan juga mampu mengatasi Itu yang pasti akan kita lakukan Tersokuran dengan evaluasi di dalam lingkup PMI, dalam tugas-tuganya Yang kedua tetap kita akan melayani seluruh masyarakat Terhadap seluruh fungsi PMI tentu akan ditingkatkan Yang keempat tentu kita akan meneruskan kegiatan-kegiatan bakti sosial Dan lain sebagainya mungkin nanti tidak akan hanya di tingkat yatim biatu Tapi pada tingkat yang lain yaitu sambil melihat Mengevaluasi perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah Jember Apabila berkepanjangan dan ini akan atau berakhir Maka kita nanti segera bentuknya tentu bentuk yang lain Karena kita perlu menguatkan masyarakat di tengah pandemi ini Selain dia mengalami ujian untuk sakit Juga setelah ekonomi mereka akan juga kesulitan Sehingga PMI menggandeng berbagai pihak Termasuk masyarakat utamanya mendukung langkah-langkah dan program PMI Ya baik dan terakhir Pak Zainal Pak Zainal memberikan turun tangan langsung Untuk mendistribusikan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi anak yatim piatu ini Seperti apa Pak respon anak yatim piatu Ketika mendapatkan bantuan dari PMI Jember Pak Ya mereka sangat senang dan bangga Ada PMI memperhatikan mereka Dan ini bagi mereka hal yang luar biasa Namun bagi PMI yang terpenting Generasi yang saat ini ditinggal orang tuanya Ini adalah generasi penting Semua pihak harusnya Semua melakukan pendekatan pada anak tersebut dan keluarganya Agar anak ini bisa dikuatkan dan menjadi generasi Indonesia Generasi bangsa Indonesia yang tangguh Tidak menjadi lemah karena ditinggalkan orang tuanya Tapi menjadi generasi yang tangguh nantinya Inilah perlu keterlibatan berbagai pihak Jadi saya merasakan sekali mereka dikunjungi Terus kami berikan langsung di hadapan mereka Bantuan itu mereka sangat senang Mereka bangga bahkan mereka berharap Ya tidak hanya itu Banyak motivasi juga yang dibutuhkan mereka dan keluarganya Agar nanti bisa menonton anak-anak ini menjadi orang hebat-hebat semua Ya baik Terima kasih Ketua PMI Jember Bapak Zainal Marzuki Telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton